berikut adalah pertandingan pelada dunia antara Belanda dan Amerika Serikat dimana Belanda berhasil menggunakan pertandingan dengan skor 3-1 Belanda menggunakan formasi 3-4-1-2 Belanda yang berisi pemain bermain berkelas seperti Depay, Chodigakpo, Deliby, De Jong, Pandai sangat diunggulkan di pertandingan kali ini. Sementara Amerika Serikat menggunakan formasi 4-3-3 dengan Christian Busiek sebagai tombak dan Yusuf Musa sebagai pemain muda yang sangat berbakat diharapkan mampu untuk mengubah jalannya pertandingan. Walaupun sempat mengusuh pertandingan namun Amerika akhirnya kebumpulan pada menit 10 beliau melalui gol dari Memphis Depay memanfaatkan umpan dari Dumfries. Belanda berhasil menambah gol pada menit 45-1 melalui gol dari Denny Blin memanfaatkan umpan dari Dumfries. Namun pada mulai ke-76 Haji Wright dapat mengetak gol untuk memperkecil ketertinggalan Amerika Serikat memanfaatkan pertandingan umpan dari Christian Pulisic. Lalu apa dikata Belanda malah menambah gol pada menit 81 melalui gol dari Dumfries memanfaatkan asis dari Deliby. Akhirnya Belanda dapat menangkan pertandingan dengan skor 3-1. dari statistik pertandingan dapat dilihat bahwa kedua tim sama-sama mencatatkan 6 spot on target. Amerika Serikat unggul dengan pengusahaan bola sebesar 58 persen. Tapi namanya sepak bola yang terpenting adalah skor akhir. Dengan kemenangan 3-1 atas Amerika Serikat, Belanda akhirnya lolos ke delapan besar dan menunggu pertandingan antara Argentina dan Australia. Walaupun nampaknya Argentina sih yang lolos.